Guna meringankan beban warga yang terdampak COVID-19, jajaran TNI Korep 031 Wirabima dirikan dapur lapangan. Ada 600 bungkus nasi yang diselurkan kepada warga yang terdampak di Kota Pekanbaru. Di halaman belakang kantor Lam Riau Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Riau, puluhan prajurit TNI Korep 031 Wirabima dan dibantu saat berimapoda Riau memasak nasi dan lauk pauk di dapur lapangan yang didirikan oleh Korep 031 Wirabima. Sekitar 600 bungkus nasi disediakan oleh petugas gabungan dalam sehari. Bungkus diselurkan kepada warga, nasi dan lauk dilakukan tas kesehatan oleh petugas kesehatan dari rumah sakit tentara. Bantuan nasi bungkus diselurkan langsung oleh babinca dan babinca Pekmat ke rumah warga yang terdampak COVID-19. Sekarang di Tanjung, setua RW Sumah Gilang mengatakan, setiap hari mendapatkan bantuan nasi bungkus 50 hingga 70 yang langsung diselurkan ke warga yang terdampak COVID-19 dan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Bantuan ini diterima donas senang hati dan sudah meringankan beban mereka. Untuk kriteria masyarakat yang dapat bantuan makanan ini, apa itu pak kriteria masyarakat? Ya, sesuai dari babin untuk orang yang tidak mampu. Selanjutnya? Ya, yang terkena dampak pandemi COVID-19 lah kan. Mudah-mudahan ini berlanjut lah kan gitu. Sementara itu, menurut Komandan Kurep 031-5, Brigjen TNI Syed Ismet, dapur lapangan yang diberikan oleh koram 031-5, didirikan selama persediaan bahan makanan yang cukupi. Kami berharap, tidak hanya 600 bungkus ini saja, karena lebih dari 600 orang mungkin yang membutuhkan nasi bungkus ini. Semakin banyak, semakin baik. Total ada 30 prajurit TNI dari Kurep 031 Wirabima, dilibatkan dan dibantu oleh Satberimobroga Riau dan Dina Sosial Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf Aymus melaporkan.